Jadi saat kita dibenci, kalau kita balas membenci, itu tujuan utama pembenci. Karena pembenci butuh musuh, butuh orang yang meresponnya. Nah yang dibencinya adalah orang yang lebih tinggi kualitas hidupnya. Nah orang yang kualitas hidupnya tinggi ini merespon kebenciannya dengan kebencian, itu dia merasa terangkat. Karena sekarang diimbangi oleh orang yang kualitas hidupnya tinggi. Hanya faktanya, pembenci yang rendah kualitas hidupnya tidak naik kelas. Yang turun kelas adalah orang yang baik kualitas hidupnya yang merespon pembenci. Jangan turunkan kelas Anda dengan melayaninya. Karena kalau kita betul-betul mengerti, derita hati pembenci, kita tidak akan mampu membencinya kembali. Pembenci adalah orang-orang baik yang sedang tersiksa oleh rendahnya kualitas hidupnya sendiri. Itu.